Halo sobatku semuanya, kita ketemu kembali di channel dailyhunter Oke teman, hari ini saya mau langsung setting ya Ini kemarin baru saya patrik Cuman kemarin, maaf teman ya Kemarin udah saya video Videonya kehapus ya Karena kemarin Kepuntungan memori Ternyata dia kehapus sendiri ya Jadi saya ya Jadi kita gak bisa upload lagi Jadi ini hasil patrian saya sendiri ya Bisa dilihat sobat Ini hasil patrian saya sendiri Saya ganti visir Pake peredam Ini laras saya ganti ya Saya ganti laras baru Disini saya pake serombong Visir juga saya ganti Dan chamber juga disini saya ganti Serta grindel juga saya ganti Bisa dilihat teman ya Disini saya pake Pencil kokang ya Soalnya kalo yang Grendel yang ini Dia tidak bisa narik Hammer sendiri ya Jadi kita harus bantu dengan Pencil kokang Kalo bawaan cannon ya Dia Kalo kita Kalo kita narik grendel Itu nanti sekalian ya Hammernya Ketarik sendiri kebelakang ya Jadi ini Sistemnya sudah beda sekarang teman ya Ini Sember cocoknya untuk Yang model PCP ya Bisa dilihat Jadi kita menggunakan Grendel kokang Bisa dilihat teman Jadi ini sudah selesai Cuma nanti baru saya tes ya Nanti saya coba tes Kalo udah ada waktu Ini hasil patrian saya sendiri teman ya Bisa dilihat Oke teman saya materinya kemarin Pake yang batangan ya Ini yang model grade A Yang model batangan Kemarin Untuk ini Satu lebih ya Untuk menggunakan Satu unit Bisa dilihat Yang penting disini Yang lumayan agak tebal teman ya Takutnya disini Bocor ya Jadi ini saya pertebal Nah ini sengaja Saya gak bersihkan ya Kapan-kapan nanti Saya bersihkan lagi Biar lebih rapi ya Oke Ini sistem Grendel ini Seperti ini Saya lihat Ya nanti sistem-sistem menarik ya Oke Oke sobat Disini saya membersihkan ini ya Bekas patriannya Pake pahat ya Saya congkel-congkel aja ya Yang penting Ini Pahat mata pahatnya Dipastikan tajam teman ya Biar lebih Biar lebih Enak ya Apakah pahatnya Yang penting disini Emak ya Tidigi Ini Biar lebih selamat menikmati jadi harus penuh kecebaran untuk membersihkan ini supaya agak rapi karena saya tidak ada alat jadi saya menggunakan pahat kayu oke teman untuk mempersingkat waktu saya persingkat saja jadi caranya seperti itu saja oke oke sobat tadi setelah kita sudah bersihkan pakai pahat ini bisa dilihat ini hasil akhirnya lumayan cukup rapi karena ini khusus buat saya saja oke sobat bisa dilihat jadi kita ini tabung sudah di dalam oke bisa dilihat bro lumayan cukup rapi karena ini buat saya sendiri oke disini tabung tanam sudah kita masukin ya tinggal berhamir belum setelah kita sudah finishing baru kita pumpa dulu ya kita cek kebocorannya cukup sekali kita dengar dulu bro disini bisa kita dengar andaikan oke sobat untuk mengetahui bocor tidaknya kita bisa kasih busa disini ya setelah kita pumpa sekali dua kali lumurin bus ya kasih sun like saja nanti lumurin busa disini juga bisa lumurin kira-kira kalau tidak ada keluar angin nanti ketahuan ya kalau ada keluar angin nanti busanya nyembur ke atas ya bergelombong lebih besar ya disini juga nanti kita kasih disini bisa dilihat belum ada yang bocor ya kalau enggak nanti direndam bisa juga teman ya kita rendam di dalam air nanti juga disini bisa di cek ya di lubang ini ada keluar angin atau tidak takutnya dia seal-nya seal inlet-nya kurang rapat ya oke sekarang kita pasang ini ya ini hammer pemukul per hammer disini dan juga ini penutupnya disini sobat bisa dilihat ya saya pakai baut seperti ini untuk pencil kokangnya bisa dilihat disini saya bore ya dan saya tap ya di hammernya saya tap menggunakan m5 m5 saya gunakan tap m5 dikali 0,8 jadi bagusnya di tap cuman ya kalau cuman di lem atau di di patrie tidak bagus ya kurang rekumen ya langkah bagusnya di tap dikasih baut seperti ini baut ulir ya jadi dia lebih kencang lebih kuat nanti pada saat kita kokang oke sekarang kita coba masakin teman ini hammernya kita pasang dulu ya arahnya ini sesuai dengan tabung yang kita lubangin ini ini saya lubangin tabung kemarin ya caranya gini teman kita masukin ya ini sesuai arahnya ya oke habis itu kita pasang ini bautnya oke setelah kita pasang baru kita kencangin ya oke sudah kencang sekarang kita pasang per hammer ya oke jangan lupa ini yang ke atas ya ini kan ada tiga lubang yang tengah-tengah ini ke atas ya untuk pengunci baut trigger sekarang kita pasang sekarang kita pasang kita ikat sedikit ya kita ikat sedikit ya supaya tidak lepas ya oke sekarang baliknya kita pasang bautnya ini satu kita kencangin oke oke ini sudah kita kencangin sekarang sekarang trigger kita pasang ya ini juga penguncinya bisa kita pasang temannya supaya tidak hilang ya ini ini bautnya ini sambil kita tanggin ya baru kita ikat ini kita kencangin aja oke temen ini udah jadi jadi caranya kita tarik ya masih bagus ya jadi angin tadi masih tersimpan ya sekali kita pompa oke sekarang kita coba tes ya pompa dua kali ya oke itu pompa dua kali ini bisa lihat tidak ada oblak ya tidak ada lepas ya jadi posisi hammer sama as pentil masih pas ya tidak terlalu mepet ya kalau dia mepet nanti kita pompa dia pasti ngempos ya kalau hammer hammer dengan pentil bersentuhan ini hammer ini pentil kalau bersentuhan pada saat kita pompa nanti dia gembos oke ini udah pompa udah kita pompa dua kali sekarang pensel kokan kita tarik ya seperti ini ini oke kalau mau isi peluru tinggal tekan ini ya ini kita isi peluru kita tutup lalu kita tekan trigger joss oke sudah mantap bro ya nanti nanti kapan kapan langsung kita tes jerong ya jadi ini visir belakang sama depan ini belum saya setel ya ini cuma nempel sementara aja nanti kita tes kapan kapan kalau kita ada waktu oke bro sekarang kita pasang popernya biar kita lihat bentuknya gimana bisa dilihat oke bro keren ya ini cuakan tensel kokangnya pas ya di atasnya popernya jadi tidak nyangkut jadi gak perlu kita cuak lagi ini popernya biar tidak jelek bisa dilihat cukup keren bro nanti kita tinggal pasang peredam tapi kita tes dulu ya ini setelah kita ganti laras hasilnya hasilnya seperti ini dan kita pakai serombong kita ganti cember dan kita kasih kensel kokang oke bro kita coba tes ya oke oke tiga kali pompa aja kita tarik bisa dilihat atasnya seperti ini kalau pada saat kita tembakan kalau pada saat kita tembakan nanti pensel kokangnya yang balik ini hammernya mukul as pentil bisa dilihat ya tamu plex tools oke bro mantep usement o abate op pin amat per oke yang suka dengan video saya mau tetap dukungannya teman dengan cara subscribe, like, dan komen salam satu laras